Anak kembali menyaksikan Mozaik, Indonesia mengirimkan ratusan atletnya untuk berlagak dalam SEA Games 2019 di Filipina. Rabu lalu Presiden Joko Widodo mengukuhkan kontingen Indonesia serta menargetkan para atlet agar masuk dalam posisi dua besar dan berikut ulasannya untuk Anda. Subajak 841 atlet kontingen Indonesia mengikuti SEA Games 2019 Manila, Filipina. Selain itu Indonesia juga diperkuat kehadiran ofisial yang terdiri dari 159 pelatih, 52 manajer, dan 70 kepala cabang olahraga. Ada 51 cabang olahraga yang diikuti dari 56 cabang yang di lombaga. Beberapa cabang olahraga yang diumpulkan diantaranya adalah atletik, bulu tangkis, dan pencaksila. Pada Rabu lalu National Olympic Committee atau NOC menggelar acara pengukuhan tim Indonesia yang akan berlagak di SEA Games 2019 di Filipina. Selain dihadiri atletik dan ofisial tim dari berbagai cabang olahraga, hadir pula Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Ketua NOC Raja Sabta Oktohari, Tata Umum Koni Marciano Norman, dan Chief Demission Hari Warga Negara. Peresmian tim SEA Games ini ditandai dengan penyerahan bendera merah putih oleh Menpora kepada Ketua NOC Raja Sabta, yang diteruskan kepada CDMC Games 2019 Hari Warga Negara. Dalam bidatonya Menpora Zainuddin Amali yang sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara, mengingatkan para atlet agar fokus pertanding mengejar target saat di Filipina nanti. Diharapkan mereka pula membawa prestasi meski adanya pemberitaan mengenai ketidaksiapan negara Filipina sebagai tuan rumah. Ya, diberitakan sebelumnya dalam hitungan waktu yang sangat sempit, beberapa kontingen seperti dari Timur Leste, Thailand, Myanmar, dan Kamboja mengeluhkan masalah transportasi, akomodasi, serta konsumsi yang dinilai tidak layak untuk atlet. Fiskok sendiri telah melayangkan permintaan maaf kepada kontingen peserta itu atas ketidaknyamanan yang telah terjadi. Bahkan tagger SEA Games 2019 Ville sempat viral di media sosial Twitter. Akun Kip Obandar mengaku kecewa dengan ruangan pers yang tampak seadanya. Sementara akun Broly Lee menyendir pedas pemberitaan Filipina yang menurutnya korup hingga berdampak pada tidak siapnya komita Fiskok dalam penyelenggaraan SEA Games. Rabu sore Presiden Jokowi dodong melepas kontingen Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini Presiden Jokowi menyerahkan bendera merah putih kepada Ketua Nasional Olympic Committee, Reja Sabta Oktohari, yang kemudian diberikan kepada Chief Demission CDMC Games 2019, Hari Warga Negara. Di hadapan seluruh kontingen Indonesia, baik ofisial, pelatih, dan atlet, Presiden menarketkan agar pada gelaran SEA Games ke-30 ini Indonesia menempati posisi kedua. Saudara-saudara adalah mewakili 267 juta masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, saya harapkan semangat untuk membawa nama reputasi negara ada di tangan saudara-saudara semuanya. Kita tahu di Asian Games, kita dulu berada di ranking ke-15, ranking ke-17, bisa meloncat ke ranking 4. Di SEA Games, yang sebelumnya kita selalu berada di ranking 5, sebelumnya lagi 5 lagi. Tapi saya minta di SEA Games ke-30, di Filipin, tahun ini, kita harus masuk ke dua besar. Siap! 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 Sebelumnya pada SEA Games di Malaysia 2017 lalu, Indonesia memperoleh medali sebanyak 38 medali emas, 63 perak, dan 90 perunggok. Namun di SEA Games kali ini, Indonesia ditargetkan meraih 45 medali emas, dari yang sebelumnya ditargetkan 50 emas. Pengurangan target emas ini merupakan hasil prediksi margin error 20%, diantaranya terkait faktor teknis dan faktor kesehatan para atlet. Terima kasih telah menonton!